Kalau kita konsisten dengan amanat undang-undang, baik undang-undang TNI maupun undang-undang dasar bahwa politik tentara adalah politik negara, yaitu undang-undang, dia tidak akan pernah melenceng dari situ. Saya menyampaikan kepada teman-teman saya yang masih aktif bahwa kata politik itu menggelitik. Menggelitik bagi kita yang profesional, oleh karena itu pegang teguh apa yang tersirat di dalam saptamarga dan sumpah prajurit. Penting sekali, jadi jangan kita menyalahgunakan WWN yang bisa mengorbankan dignity, kehormatan. Sebab kehormatan itu membawa kita ke liang kubur, kehormatan selesai pada saat kita tidak lagi menjabat. Terima kasih. Saya adalah warga negara yang menjadi prajurit yang memegang teguh. Jati diri sebagai tentara rakyat yang tidak boleh berpisah dengan rakyat. Saya 44 tahun dibiayai oleh rakyat. Setelah saya pensiun, saya punya kewajiban moral untuk mendarmabaktikan apa yang pernah diberikan oleh rakyat kepada saya. Itu salah satu pegang kaya. Dan mungkin yang lebih ini lagi. Kalau penilaian dengan adik-adik junior Pak Sabu ini gimana? Kan reformasi tahun 98 itu ingin mengakhiri duit fungsi ABRI atau duit fungsi TNI. Jadi yang tadinya TNI ada dalam politik, misalnya jadi ex officio langsung menjadi anggota Dewan, kemudian anggota MPR, kemudian bisa jadi gubernur bupati wali kota tanpa harus pensiun. Sekarang kan sudah diakhiri semua setelah reformasi. Tapi ada kecerdungan akhir-akhir ini banyak orang yang menganggap kok ini TNI sudah mulai main politik lagi. Seolah-olah bahwa career path itu tidak bisa dilampaui kalau tidak nyantol ke politik. Ya kan? Maka tidak heran kemudian justru urusan jenderal-jenderal TNI ini termasuk angkatan darat misalnya. Itu urusannya adalah urusan safari politik atau urusan ikut berkubang dalam isu-isu politik. Atau urusan beraliansi dan berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan politik tertentu. Penilaian Pak Sabu. Ini yang harus kita waspadai. Iya. Kalau kita konsisten. Iya. Dengan amanat undang-undang. Iya. Baik undang-undang TNI maupun undang-undang dasar bahwa politik tentara adalah politik negara yaitu undang-undang. Dia tidak akan pernah melenceng dari situ. Nah ini yang harus diwaspadai. Saya menyampaikan kepada teman-teman saya yang masih aktif bahwa kata politik itu menggelitik. Menggelitik bagi kita yang profesional. Iya. Oleh karena itu pegang teguh. Apa yang tersirat di dalam sapa marga dan sumpah prajurit. Bapak ini adalah kunci dasar. Dan ya kalau kita tidak waspada kita bisa terbawa. Dan ada satu dua orang yang terbawa. Saya benar-benar menengar. Ada satu dua orang yang terbawa ya. Dan secara institusi gak terbawa. Tapi kalau satu dua orang itu memegang institusi kan gawar juga. Tetapi jangan lupa bahwa institusi itu adalah institusi yang tegas dan keras terhadap itu. Oleh karena itu yang diputukan dalam tentara nasional ini adalah kepemimpinan yang solid. Baik di tingkat atas sampai kepada pelaksanaan di lapangan. Ini adalah alat kita. Karena kita sudah diberi rambu-rambu. Kita sudah diberi navigasi. Tugas kita adalah menjaga, jangan menambrak rambu-rambu dan tetap pelihara navigasi. Dan itu diperankan oleh pemimpin-pemimpin militer. Oke. Pasal, sekalian aja saya tanya macam-macam ya. Soal dijawab gak itu soal lain. Misalnya pemilu atau pilpres termasuk. Banyak orang yang mengatakan bahwa TNI, PORI, BIN terlibat di dalam proses kontestasi seperti ini. Tidak hanya pilpres, bahkan pilkada pun bisa dilakoni. Karena orang tahu betul bahwa yang namanya kekuasaan politik itu adalah resources. Bagi apa aja. Komentar Pak, Soal. Saya tidak mengingkari terjadinya oknum-oknum yang berada di dalam pengaruh-pengaruh itu. Akan tetapi yang paling penting adalah rakyat yang berdaulat harus jeli dan tegas. Melihat instrumennya. Sebab ini adalah instrumen negara. Negara itu adalah rakyat, pemerintah, dan wilayah. Jadi, sangat diharapkan bahwa kontrol sosial rakyat terhadap tentara, kontrol sosial rakyat terhadap aparat-aparat pemerintah lain, itu lebih pekat. Lebih pekat. Sebab antara kedaulatan rakyat dengan pelanggaran-pelanggaran, itu kadang-kadang kecil sekali batasnya. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat harus ditampilkan di depan untuk bisa menjadi panglima terhadap kemungkinan kemudian pengaruh aparat-aparat terhadap politik. Kita tahu, beberapa negara juga mengalami hal yang sama. Oknum-oknumnya. Dan ini yang harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Jadi, kita tidak, jangan kita take it for granted. Oke. Itu. Oleh karena itu, kontrol sosial, media terhadap tentara, militer, itu sangat penting. Oke. Sangat penting. Karena kerusakan tentara adalah kerusakan terhadap negara. Oke. Kita harus jaga. Pak Sab, misalnya salah satu isu ya, yang se... Karena gini, kadang-kadang kan kita ini sebagai pengamat sering dibantah isu. Wah, nggak benar gitu-gitu. Padahal yang namanya pengamatan itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tetapi, menguji ketajaman insting, feeling, logika, cara berpikir. Misalnya, isu tentang perpanjangan masa jabatan. Masa jabatan perwira. Ya kan? Yang tadinya 58, ingin 60 misalnya. Perwira tinggi. Kan terlihat betul. Begitu ada tentara yang katakanlah diangkat sebagai panglima, diangkat sebagai, katakanlah, bintang 4. Segera politik mengerumuni, kan? Langsung dicap. Wah, ini untuk jadi presiden masa depan, untuk jadi presiden sekarang, wakil presiden, dan lain sebagainya. Padahal dia sendiri masih aktif. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Apa nggak perlu, nggak perlu itu namanya jedah TNI dalam masuk politik? Jadi, jangan sampai pensiun hari ini, langsung dia berpolitik praktis. Atau bahkan belum pensiun, maksa pensiun. Itu satu poin. Nah, poin kedua adalah, ya soal menjaga profesionalisme TNI ini. Agar jabatan-jabatan itu tidak digantungkan pada relasi politik. yang kita dengarkan hari ini. Salah satunya adalah, ya misalnya, tadi, ketika ada isu pensiun mau diperpanjang, misalnya, kan orang selalu berimajinasi, kan? Wah, ini kepentingan siapa ini? Ya kan? Apa kepentingan orang yang saat ini berangkali mau pensiun, ya kan? Nah, ya seperti-seperti itu kan memprihatinkan, Mbak Azab. Apa jalan keluarnya? Memang kita mesti lihat dulu konstelasi militer secara universal. Iya. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin militer secara operasional itu, memang seperti umpamanya Singapur. Mereka sudah memperpanjang masa umurnya. Di negara lain ada yang umur 60 tahun, ada 62 tahun. Nah, kita memang juga perlu memikirkan. Tetapi kita jangan mencampur adukan. Bahwa kita ingin memperpanjang umur, tapi untuk mengoptimalkan resources untuk mission. Iya. Nah, terkadang ini tergelitik. Iya. Dengan satu isu-isu. Dan, mohon maaf, kadang-kadang politisi kita juga genit juga melihat ini. Tidak hanya politisi, netizen masyarakat juga genit juga. Belum apa-apa, baru dilanting sudah bilang cocok jadi calon presiden. Kira-kira begitu. Jadi, ini sebetulnya berpengaruh kepada figur kita. Kalau di tempat lain, tidak ada. Karena setelah pensiun, dia istirahat dulu berapa tahun, baru masuk politik. Amerika umpamanya. Colin Powell, dia setelah pensiun, dia 2-3 tahun istirahat, baru dia bergabung. Itu aturan atau etika? Itu adalah internal etika. Oh, internal etika ya. Internal etika yang dibuat. Nah, kita kadang-kadang tergelitik hal-hal itu. Tapi kuncinya adalah personal integration dari pemimpin kita. Soalnya, orang kan khawatir, kalau misalnya tidak ada jeda, istilahnya mungkin masa probation ya, probation period, kalau tidak ada jedanya itu, maka bisa saja dia menggunakan resources ketika aktif untuk persiapan. kan berbahaya jadinya menarik-narik TNI dalam politik akhirnya. Ada satu hal, Bung Refli, yang kadang-kadang masyarakat tidak, apa namanya, begitu memperhatikan. Seorang militer, apapun jabatannya, begitu dia lepas dalam jabatan itu, apalagi pensiun, nol, kembali ke zero dia punya strong. Apakah dia mantan panglima? Apakah dia mantan komandan? Ini bukan tahun 50. Karena di tahun 50, kalau saya jadi komandan batalion, seluruh suku saya ikut. Saya kira di mana-mana itu, di Padang, di mana, terjadi. Tapi sekarang tidak. Kita terdiri dari berbagai macam suku yang mempunyai, etika. Jadi, kalau kita sudah pensiun, lepas dari jabatan, belum pensiun, lepas dari jabatan. Ilang semua? Ilang. Ilang dalam arti kata, yang tinggal satu. Dignity. Dignity ya, martabat. Ya, martabat. Jadi, pada saat dia menjabat, dia tidak memelihara martabat, begitu dia sudah tidak menjabat, orang tidak akan memperhatikan dia lagi. Ya, dan itu penting. penting sekali. Jadi, jangan kita menyalahgunakan WNN, yang bisa mengorbankan, dignity, kehormatan. Sebab kehormatan itu yang membawa kita ke liang kubur. Iya, iya, iya. Kehormatan selesai pada saat kita tidak lagi menjabat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.